Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Kita beralih ke informasi kebutuhan pokok, harga minyak goreng di sejumlah wilayah makin mahal. Kenaikan harga minyak goreng ini membuat konsumen mengurangi konsumsi. Akibatnya, omset pedagang juga ikut turun. Harga minyak curah dan kemasan dikediri sama-sama naik Rp18.000 per kilogram. Di Sukabumi, harga minyak goreng juga naik signifikan sampai 50%. Harga minyak goreng sudah tinggi dari tingkat produsen. Minyak goreng dijual Rp225.000 per dus isi 12 pap per 1 liter. Pemerintah menyoroti kenaikan inflasi di sejumlah negara. Di Indonesia sendiri sudah ada indikasi kenaikan harga pada tingkat produsen yang dikhawatirkan berimbas ke konsumen. Tantangan kenaikan inflasi ini dibahas dalam sidang kabinet Taripurna di kantor Presiden Jakarta. Kenaikan harga di tingkat produsen yang cukup signifikan terjadi di Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, Korea Selatan, hingga Meksiko. Pemerintah akan terus mencermati dampak kenaikan inflasi di beberapa negara dan rencana tapering off Bank Sentral Amerika Serikat. Kenaikan harga di tingkat produsen juga mengalami kenaikan 7,3%. Kalau di Eropa kenaikannya bahkan mencapai 16,3%, Cina 13,5%, dan di Amerika Serikat 8,6%, Korea 7,5%. Kenaikan harga produsen ini harus kita waspadai agar tidak mendorong kenaikan inflasi pada tingkat konsumen.